Perpanjangan stimulus listrik ini meliputi diskon tarif, juga termasuk biaya abonemen dan penerapan ketentuan rekening minimum kepada pelanggan sosial, bisnis, dan industri. Bantuan subsidi diskon tarif listrik ini merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah di tengah pandemi. Diskon tarif listrik juga berlaku bagi pelanggan yang memiliki daya listrik tertentu. Pemberian tarif diskon listrik ini diperuntukkan bagi Anda pelanggan rumah tangga dan juga UMKM. Bagi yang menggunakan listrik sebesar 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Bagaimana mekanismenya? Bagi Anda pengguna listrik pas kabayar, tarif diskon ini akan dipotong langsung dari tagihan rekening listrik Anda. Bagi Anda pengguna listrik prabayar, tarif diskon ini akan diberikan saat Anda membeli token. Eksekutif Vice President Corporate Communication dan CSR PLN, Agung Murdivi, mengatakan, stimulus listrik ini sudah diberikan kelebih dari 33 juta pelanggan di Indonesia, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dapat kami sampaikan tentunya dampak ekonomi program stimulus listrik bagi masyarakat, diantaranya adalah tentunya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, masyarakat kurang mampu ya, sehingga tetap dapat membayar listriknya dan khususnya untuk pelanggan bisnis dan industri tetap bisa survive di masa pandemi dalam menjalankan bisnisnya. Sejak Januari 2021, total stimulus sudah diberikan sebesar Rp10,6 triliun. Pia PLN mengatakan akan selalu mendukung keputusan pemerintah mengenai subsidi diskon tarif listrik ini. Dan bagi pelanggan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai stimulus listrik, dapat dicek melalui aplikasi PLN Mobile. Erstika Erawati, Yoga Ari Pratama, Jakarta